Halo KoFriends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah, jadi KoFriends kita perhatikan dulu nih gambar bangun ruang yang ada di soal. Itu adalah bangun ruang apa sih, Kak? Nah, betul banget nih KoFriends, itu adalah bangun ruang balok ya. Sekarang kita kerjakan sama-sama yuk dari yang A terlebih dahulu. Sisi-sisi yang sama luas dengan sisi MNRK adalah sisi apa nih KoFriends? Nah, cara mengerjakannya mudah ya, jadi KoFriends harus tahu dulu sisi itu apa sih? Nah, betul ya KoFriends, jadi sisi itu merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang nih. Dimana KoFriends juga harus tahu ya, kalau sisi-sisi yang sama luas itu adalah sisi-sisi yang ukurannya sama nih KoFriends. Nah, berarti kalau sisi-sisi yang sama luas pada balok itu adalah sisi yang berhadapan ya KoFriends. Nah, jadi di sini kita lihat dulu sisi MNRK itu akan kakak beri warna biru ya. Berarti sisi yang sama luas dengan sisi MNRK adalah sisi yang berhadapan dengan sisi MNRK ya. Maka karena MNRK itu berada di bagian belakang, maka sisi yang berhadapan adalah sisi yang di bagian depan betul, yaitu adalah sisi LKOP betul. Jadi KoFriends sisi MNRK sama luas dengan sisi LKOP ya. Nah, kemudian KoFriends kita lanjut nih ke soal yang kedua, yaitu soal yang B. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan rusuk KL adalah rusuk apa-apa dan apa nih KoFriends. Nah, cara mengetahuinya mudah banget ya. Jadi KoFriends harus tahu dulu rusuk itu apa sih? Nah, betul ya. Jadi rusuk itu adalah ruas garis nih. Dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang ya KoFriends. Di mana KoFriends juga harus tahu kalau rusuk-rusuk yang sejajar pada balok itu adalah rusuk-rusuk yang jika diperpanjang, maka rusuk-rusuknya itu tidak akan berpotongan. Maksudnya tidak mempunyai titik potong seperti ini ya KoFriends, dan rusuknya itu tidak bertemu nih. Nah, sekarang KoFriends perhatikan rusuk yang sejajar dengan rusuk KL. Nah, rusuk KL-nya kakak beri garis berwarna kuning ya, yaitu adalah rusuk apa saja? Betul, yaitu adalah rusuk OP, rusuk NM, dan rusuk RK. Betul, jadi kita tulis ya, rusuk-rusuk yang sejajar dengan rusuk KL adalah rusuk OP, rusuk NM, dan rusuk RK. Nah, kemudian KoFriends, kita lanjut nih ke soal yang terakhir, yaitu yang C ya. Titik-titik sudut bangun ruang tersebut nih adalah apa saja? Nah, cara mengerjakannya mudah banget ya KoFriends. Jadi, di sini kita harus tahu dulu titik sudut itu adalah titik perpotongan 3 rusuk atau lebih pada bangun ruang. Contohnya di sini ya KoFriends, ini adalah titik sudut K. Nah, kita cari yang lainnya yuk. Ada titik sudut L, titik sudut M, titik sudut N, titik sudut O, titik sudut P, titik sudut K, dan titik sudut R ya. Jadi, kita tuliskan nih, titik-titik sudut bangun ruang tersebut adalah K, L, M, N, O, P, Q, dan R ya KoFriends. Nah, berarti KoFriends sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini. Gimana mudah banget kan KoFriends untuk menyelesaikan soalnya? Tetap semangat belajarnya ya KoFriends, sampai jumpa di video berikutnya.